Presiden Joko Widodo akhirnya meminta agar pengesahan revisi KUHP yang akan dilakukan beberapa hari ke depan untuk ditunda. Presiden menilai ada sejumlah pasal bermasalah seperti yang disuarakan oleh sejumlah elemen masyarakat. Padahal pembahasan revisi KUHP ini sendiri konon sudah berlangsung selama 50 tahun. Untuk membahas isu ini, saya Alexander Sudrajat akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Profesor Muladi. Beliau adalah Ketua Tim Perumus Revisi KUHP yang juga mantan Menteri Kehakiman. Prof. Muladi apa kabar? Baik, maaf. Sehat Prof. Baik, lumayan. Prof, kecewa nggak Prof? Ini kan proses kayaknya Prof bilang udah 50 tahun revisi ini. Ketika hari-hari menyelang mau tidur, eh Presiden. Jadi terus terang ya. Yang paling kecewa itu saya, terus terang. Yang lain boleh kecewa. Tapi saya merasakan betul rasa kekecewaan itu. Karena saya mungkin tinggal satu-satunya orang yang terlibat langsung pada waktu itu tubuh 35 tahun lalu. Dan saya pemegang warisan dari Profesor Sudarta, Profesor Ronsaleh, Profesor Seno Haji, Profesor Mulyatno, dan tokoh-tokoh Mada Masa lalu. Yang minta supaya Pak Muladi ini selesaikan. Dan sekarang udah meninggal semua. Jadi saya all out nih. Jadi bagi saya harus selesai. Dan kita selesai kan berdebat dengan DPR itu setiap malam sampai dalam 12 malam, seminggu tiga kali, selama empat tahun. Tapi akhirnya kok begini ya. Akhirnya begini. Dan ini penyebabnya saya kira kita menyarankan juga tim Panja ini dan juga kita dari Kementerian. Kurang komunikasi. Kurang terbuka. Jadi yang dipikirkan oleh teman-teman yang dari pers itu, lebih banyak konsep-konsep lama. Yang sudah berubah semua. Seperti saya beri contoh, penghinaan pada Presiden. Itu tidak menghidupkan zombie yang sudah mati oleh KPMK. Tapi itu dirubah sama sekali menjadi delik kanduan. Jadi kalau Presidennya tidak merasa berubah? Presiden mengandungkan enggak apa-apa. Delik kanduan dan dia kirim surat ke penyitik. Dan dibacakan sebagai alat bukti surat. Kalau dia mau ya. Dan juga penghinaan. Penghinaan itu beda dengan kritik. Kalau penghinaan itu destruktif sebenarnya. Merusak, destruktif ya. Dan juga salah yang tidak ada kebenaran. Tapi kalau yang namanya kritik itu konstruktif. Konstruktif. Konstruktif dan betul-betul satu yang positif. Kita ambil contoh konkret lah ya. Dalam isu yang beberapa hari kemarin. Misalnya sebuah majalah menampilkan cover. Itu bisa kena enggak? Kalau di kerja mata, Prof. Tergantung ada kata-kata yang konstruktif. Yang offensive atau tidak. Ada offensive dan merendahkan. Dan merusak. Ya, prinsipnya itu. Kalau itu konstruktif saja tidak ada masalah. Dan saya yakin Pak Jokowi mudah terpancing untuk melakukan pengaduan. Dia cukup bawa, sabar untuk menerima ketika-ketika. Kalau kata anak saya emang enggak baperan lah ya. Tidak saja yang butuh, yang lalu lah. Ya, Prof. Kan selain soal itu juga banyak pasal-pasal yang dianggap akan mengganggu kerja-kerja PAK, mengkriminalkan para jurnalis. Misalnya soal penyebaran kabar bohong. Sebetulnya saya katakan, kabar bohong itu sudah diatur dalam Udang-Udang 1.6. Sudah ada. Isinya kabar bohong dan kabar yang menyesatkan dan sebagainya itu ada di situ. Bahkan sekarang kita bersulit, harus menimbulkan akibat. Jadi enggak sekedar... Sudah. Dan itu waktu kasus Pak Kervan dan kawan-kawan itu kena pasal kabar bohong ini. Jadi juga sarumpait. Oh, raksana sarumpait. Kenanya itu. Di samping Udang-Udang ITE. Tapi pers itu punya benteng yang kuat. Yang saya pikir dulu, Udang-Udang nomor 11 tahun, tahun berapa itu? 99. Udang-Udang Pers itu tidak boleh gegabah penerga hukum, ada koordinasi antara polisi dan Dewan Pers supaya menyangkut persoalan-persoalan Pers itu supaya diselesaikan melalui Dewan Pers dulu. Secara etika, tapi kalau melalui ada kejahatan atau pelanggaran dan sebagainya, terserah dari persangatan atau pengadukan. Tapi bentengnya antara kuat, tidak perlu takut. Dan dalam konstitusi juga ada. Kewebasan mencari informasi dan sebagainya, kerekspresi, itu diatur dalam pasal 28Y. Konstitusi, dan itu terjemahan atau jabaran dari ICCPA, International Covenant on Civil and Petri Rights, yang sudah kita ratifikasi. Bentengnya kuat, kenapa takut? Dan penerga hukum juga harus tahu ini. Kalau direvisi KUHP ini diatur nggak, Prof? Apa? Soal misalnya kan sekarang zaman digital, zaman medsos, itu orang istilahnya ada brokernya untuk memproduksi berita bohong itu. Ada nggak pasal yang bisa menindak, atau barak siapa yang mensponsori, membiayai, mendanai untuk memproduksi berita bohong? Dalam KUHP, itu ada teori penyertaan. Jadi yang dipindahkan sebagai pelaku itu tidak hanya yang melakukan sendiri, bisa juga orang yang turut serta melakukan, turut ada yang menganjurkan, membiayai, ada yang beri serana, keterangan, kesempatan, yaitu pembantuan. Bisa terlalu luas, seperti jaring laba-laba kok. Bisa kena itu. Siapa saja yang ada kehendak, atau membantu, atau turut serta menganjurkan, apalagi yang membiayai, itu kena pasal 55 dan 56 KUHP yang serang. Tidak perlu khawatir. Tapi harus ada buktinya. Harus masalah hukumi, masalah pembuktian. Nah, Prof, yang banyak... Itu yang disebut complexity. Beralih ke pasal lain, para aktivis, susahnya para aktivis. Perempuan kan secara khusus menyoroti bahwa revisi ini tidak pro kaum perempuan. Terkait soal perjinahan, yang bisa dikumpul kebo, segala macam, kayak begitu. Terus, yang lucu itu yang soal kontrasepsi itu, Prof. Katanya kalau tulisan, gambar, atau apa, diperlihatkan muka umum pada anak, bisa dipilih. Sebetulnya, konstruksi hukum yang ininya seperti apa, Prof? Jadi, di dalam RKWP ini, kita menggunakan konsep yang namanya gender neutral, atau gender free. Seperti perjinahan, siapa saja yang terkait dengan perjinahan, tidak peduli perempuan atau wanitanya, dua-duanya bisa dipidana. Itu disebut delik aduan absolut. Jadi, kalau ada pengaduan pengenai perjinahan, tidak bisa dipilih, itu jangan dipidana, tapi yang itu saja. Dua-duanya kena. Bisa kalau pencurian di kalangan keluarga, itu bisa milih orang. Itu namanya delik aduan relatif. Jadi, yang seperti LGBT, LGBT itu diperlotes oleh parahmen nerwa. Kenapa LGBT itu karena asasi manusia? Kenapa? Akhirnya kita bikin gender free. Siapa saja yang melakukan suatu, apakah wanita, laki-laki, atau lesbian, gay, dan sebagainya, apabila itu dengan kekerasan, menyangkut anak di bawah umur, dan mengandung unsur pornografi, dan sebagainya, itu siapa saja bisa kena? Tanpa menyebut nama jenis lamina. Itu namanya gender free. Jadi, kita tidak betul kalau kita mengkriminalisasi perempuan. Justru dalam beberapa hal kita melindungi perempuan. Kemarin yang pasal dihapuskan itu, itu kan sebetulnya berasal dari suatu jurisprudensi, bahwa seorang yang berstubuh dengan wanita, dengan janji akan dikawini, kemudian wanprestasi, itu bisa dipilih. Begitu saja kalau sampai mengandung ada pemberatan. Tapi itu ditentang, banyak ditentang. Itu nanti kan, yang korban itu hanya laki-laki tapi juga perempuan. Ya, perempuan tapi juga laki-laki yang tertipu, katakanlah. Seperti yang terjadi. Jadi, tidak betul. Itu pasal-pasal yang menyangkut persidangan, pencabulan, dan sebagainya, itu sudah ada di dalam KAP. Terhadap pernah di bawah umur, dan sebagainya. Hanya kita tambahkan, perkuasaan itu tidak lagi, laki-laki perempuan, sebaliknya juga bisa. Bahkan diatur tentang, yang namanya marital rape, perkuasaan di lingkungan keluarga. Istrinya berdalangan, dipaksa, sehingga menimbulkan masalah. Atau yang namanya statu sirip itu, orang sama-sama mau, tapi yang satu di bawah umur, itu dia perkuasaan. Atau memasukkan alat-alat kebuatan ke dalam anus, ke dalam janitor perempuan, dan sebagainya itu dia keperkuasaan, dia perluas. Dan itu terjadi di beberapa negara, seperti Australia, beberapa Eropa begitu. Yang kita lindungi tubuh, bukan kehormatan saja. Jadi kita melindungi, yang namanya equal, equal, men or women, sama saja. Kita lindungi tidak hanya perempuan, tapi laki-laki, wanita, bahkan LGBT pun kita tidak persoalkan, kita berikan cap sendiri. Tapi soal janji, akan dinikahi, atau janji menikahi, bagaimana membuktikannya? Kan kalau tidak ada hitam di atas putih, kayak gitu, malah bisa jadi alat untuk memeras. Jadi persoalkan itu masalah pembuktian. Ada kan sekarang bintang timbis, itu salah satu. Masalah pembuktian. Semua hukum itu membutuhkan pembuktian dua alat bukti. Ada saksi, ada rekaman, atau ada bukti-bukti, ada dan semuanya. Semuanya harus ada buktinya. Kalau selesai dibuktikan, tapi bisa juga dia merekam kan. Merekam juga bisa. Tidak akan diakui kalau merekam diam-diam, kayak gitu. Oh, saya kira tidak ada masalah. Masalah bisa diyakinkan, bahwa itu berasal dari dia. Karena kan yang dikhawatirkan itu menjadi alat pemeras. Alat pemerasan, penggerbekan, dan sebagainya. Itu yang dikhawatirkan itu. Pokoknya kita mengatur, menindungi para korban tentang pembuktian itu urusan dari penegah hukum. Itu yang jadi masalah. Selain kalangan LSN, juga pimpinan KPK kemarin menyampaikan sejumlah catatan, khususnya terkait pemberantahan korupsi. Pokok di revisi ini, katanya hukumannya jadi lebih rendah. Yang di KUHP lama Belanda empat tahun, kita yang republik malah cuma dua tahun. Filosofinya apa? Jadi itu setelah diteliti oleh tim Bu Tuti yang mimpin. Itu pidana untuk pejabat-pejabat kalau lebih ringan dari masyarakat umum. Itu yang dibalik jadi dibetulkan. Tidak lebih ringan. Ada yang diringankan, ada yang beratkan. Minumnya diringankan. Tapi sebenarnya secara keseluruhan sama saja. Hanya tinta pidana korupsi termasuk tinta pidana serius itu dimasukkan dalam KPK sebagai tinta pidana khusus. Sambil menunggu perubahan yang kompunan terjadi. Tapi tetap ada di dalam KPK tapi yang masuk di KPK itu hanya kornya. Kor krimnya. Tapi elaborasinya dan sebagainya tetap berlaku undang-undang masing-masing ke lembaga-lembaganya dan juga persoalan-persoalan yang lainnya khusus sebatnya. Itu tetap berlaku undang-undang tentang terorisme undang-undang tentang apa itu pelakaran yang berat undang-undang tentang tidak pencucian uang undang-undang TPKOR dan sebagainya tetap berlaku di luar. Nah kita kan bertahun-tahun mengeluhkan soal kapasitas penjara kita yang overload gitu kan. Di revisi KUHP ini ada nggak diatur bentuk-bentuk hukuman pidana yang tidak harus dipenjara? Artinya harus kerja-kerja sosial. Justru itu karakter dari KUHP ini adalah mengembangkan yang namanya alternatif pidana kemerdekaan. Alternatif to impression. Alternatif pidana pencah. itu dikembangkan. Jadi mereka yang dipidana kurang dari 5 tahun itu hakim menawarkan boleh memilih apakah masuk-masu penjara atau kerja sosial melayani tempat-tempat rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan umum atau denda atau yang disebut pengawasan. Pengawasan tidak pun masuk tapi dia harus lapor untuk mendapatkan proses pendidikan dan sebagainya. itu dikembangkan betul-betul. Di bawah 5 tahun itu banyak sekali. Itu mengurangi yang namanya yang dipikirkan hakim 5 tahun itu bukan yang dihacam di apa, tidak pidana. Lalu hakim ingin menjatuhkan pidana yang di bawah 5 tahun dia bisa menawarkan itu. Tiga hal itu. Dan itu untuk masyarakatmu maupun pejabat negara? Untuk siapa saya yang dipidana 5 tahun. 5 tahun. Tapi terserah pada hakim hakim punya kebebasan kan. Kalau terkait hukuman mati gimana Pak? Di revisi undang-undangnya. Pengumat kita kan para aktivis HAM kan seringkali wah harusnya hapus hukuman mati. Seluruh dunia ini yang telah menguasai pidana mati hanya negara Eropa. Dengan segala jajahnya. Seluruh negara Eropa. Kecuali Malaysia, Singapura, Malaysia Pasarali. Pasarali sudah hapus. Jadi di dunia itu bertanya ada kelompok abolitionis kelompok negara abolitionis yang telah menghapuskan pidana mati atau akan menghapuskan. Amerika itu masih ada 20 negara bagian yang mengancam pidana mati. Ada kelompok retentionis. Retentionis itu kelompok negara-negara yang ingin mempertahankan pidana mati. Tapi yang banji juga ada. Artinya abolitioni de facto. De facto diatur tapi tidak pernah diterapkan. Tapi ada juga yang dulu menghapuskan menghidupkan kembali karena terorisme dan sebagainya. Negara Afrika. Kita di Indonesia pernah diakan penelitian bahwa 60% lebih dari warga negara itu setuju pidana mati. Setuju pidana mati. Hanya yang dipersookan itu adalah delik-delik apa yang dipidana mati dan cara melaksanakan pidana mati bagaimana yang lebih baik. Sekarang kan dulu digantung ditembak dan sebagainya. Karena ada disontek ada dilepari batu dan sebagainya. Kalau dilepari batu kan kayak hukum agama rajam gitu kan. Rajam di Brunei dan kita masih ditembak gitu. Jadi akhirnya karena perbenturan itu kita mengatur yang namanya conditional capital punishment atau pidana mati bersyarat. Bahwa pidana mati bersyarat itu hanya bisa dilaksanakan kalau sudah final tidak ada upaya hukum lagi dan ada masa perjubahan 10 tahun dan kalau 10 tahun itu dia berkelakuan baik dan dia perananya dalam kejahatan tidak begitu menonjol yang membantu maka pidana itu bisa dirubah menjadi pidana sumber hidup. Pidana sumber hidup. Mungkin bisa jadi 20 tahun dan sebagainya. Tapi cukup dengan keputusan menteri bagaimana ya? Tidak perlu sampai ke presiden. Tidak perlu. Jadi itu pidana mati bersyarat itu jalannya terbaik bagi Indonesia untuk menengahi perbenturan dua kepentingan itu. Majelius Selama bilang pidana mati harus diakui. Terutama untuk larkoba misalnya. Kemarin juga ada resahkan sebab pidana mati dipertahankan. Rarkoba dan terorisme kali ya? Terorisme juga. Tapi yang kita atur adalah pidana mati bersyarat tadi. Jalan-jalan dulu perlu dilaksanakan. Yang menarik lagi itu kan kalau prop muladi saya ingat dulu waktu masih Menteri Hukum ada Pak Roni TB Niti Baskara yang ahli Sampai itu kan? itu soal santret sekarang bisa masuk? Masuk. Jadi itu masuk ke jahatan menawarkan penawaran untuk melakukan kejahatan. Nah itu bagaimana membuktikan bahwa dia pelaku mengiriman hal-hal gait? Jadi sudah tahu yang di bidana bukan perbuatan santretnya itu. Santret itu kan sulit dibuktikan perjalanan santret. Terus di pengadilan bisa dibuktikan gunting masuk tubuh. Itu tidak mungkin. Membuktinya tidak mungkin. sehingga akhirnya yang di bidana itu mengandung unsur penjagaan supaya tidak ada main agam sendiri supaya tidak jadi penipuan tidak ada suatu siri yang di bidang agama maka yang di bidana adalah orang yang menawarkan diri melakukan kejahatan karena menggabdi kekuatan gaib. Praktik black magic. Dan itu banyak di daerah kita. Dan itu bisa dipancing kan. Dipancing pengakuannya bisa atau polisi pura-pura jadi lepasian dan sebagainya. Itu banyak. Itu yang di bidana adalah mengandung unsur penjagaan orang yang mengaku penyekatan gaib dan menawarkan diri untuk melakukan santret kejahatan dan sebagainya. Dulu kan ada orang yang kegendang pabungkas itu yang terkenal. Itu disertasnya ini tiba sekarang yang saya bimbing. Di Banten banyak. Banten, Jawa Timur Dukun Santret banyak dibunuh dan juga di Sumadang dan sebagainya. Justru kita melindungi tidak ada main agam sendiri tidak ada penipuan dan tidak ada langkah sirik dalam bidang agama. Itu yang kita cekah. Bukan santretnya. Santretnya tidak bisa dibuktikan. Sulit. Terakhir, Prof. Itu kan ada yang ada poin-poin soal gelandangan, soal unggas atau ayam yang kelahan pertanian. Kok sampai ngatur-ngatur kayak gitu? Sebenarnya unggas dan sebagainya sudah ada aturannya. Di KWP yang sekarang berlaku juga ada. Orang yang mendungi para pertanian. Jadi faktor revisinya di mana kalau gitu? Kalau masih ada. Pidananya di Peringan. Oh, di omong Peringan. Peringan dendak kategori dua dan sebagainya. Dendak aja. Tendak-tendak tipiring dendak aja lah. Alasan kenapa pasal itu dipertahankan? Dipertahankan karena kita melindungi petani. Jadi victimnya kan petani-petani yang nanam yang sudah menyebar benih dan sebagainya. Tapi orang CNSD melepaskan unggasnya CNSD. Tidak ada tidak ada langkah-langkah preventif. Jadi kita melindungi para petani. Ada korbannya. Salah satu self-kriminalisasi harus victimizing. Harus ada korbannya. Jual tidak ada korbannya dan tidak bisa. Tapi ada perbenturan persinahan, perjudian, apa gay dan sebagainya. Tidak ada korban itu main sendiri kan. Tapi kita melihat korban itu bukan dalam arti individual tapi dalam konteks sosial. seperti kumpul kebo tadi ya, cohabitation. Itu memang dia kumpul kebo tidak ada korbannya. Mereka harus berdua saja. Tapi lingkungannya, yang korban lingkungannya, anak-anak dan perempuan muda-muda disitu akan menjadi bahan pergunjingan apalagi di daerah yang Islamnya taat. Ada daerah-daerah yang membenarkan seperti di Menadu atau Paku Pihara dan sebagainya. Ada seperti itu. Tapi kita di daerah-daerah yang tidak ada kejadian seperti itu maka itu merupakan delik kandungan. Tapi yang mengaruhkan adalah keluarganya istri, anak atau pejabat lurah dan sebagainya tapi dengan persetujuan tertulis dari keluarganya. Jadi korbannya itu korban dalam arti sosial bukan individual. Nah, Prof. Kalau tadi Presiden bilang supaya ini ditunda untuk disahkan kalau harapan mulai di sendiri berapa lama ini akan ditunda? Gini. kemarin kebetulan ada perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 itu ditambah ketentuan tentang carryover. Carryover itu kalau resim ini tidak selesai akan bisa diangkat lagi tapi syaratnya sudah dalam masuk pembahasan seperti apa ini. Jadi saya kira setelah Pak Jokowi dilantik DPR dilantik mereka bisa meneruskan ini dan saya perkirakan bulan Desember nanti tapi setelah menyelesaikan apa yang dikatakan Pak Jokowi 11 poin tadi yang ternyata itu sudah ada semua hanya malah peringatan dan sebagainya. Jadi tidak perlu lagi ngundang pihak-pihak yang keberatan itu untuk berjalan berjalan kembali. Saya setuju para wartawan terutama yang sering kritik itu Kompas dan Tempo itu diundang dan juga tokoh-tokoh LSM yang sensit yang sering mengkritik itu diundang jadi dialog terutama harus komunikatif dan karena kriminalisasi harus dapat publik support tapi ini kan reaksi keras tapi tidak berdasar yang saya katakan pendekatannya sangat sporadis sepotong 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 tidak mendasar bahwa ini sebenarnya suatu rekodifikasi kolonial yang dekolonisasi yang sangat besar tapi dipotong oleh kasus persidahan itu tidak ada artinya jadi sebenarnya ada suatu bangunan besar yang harus diselamatkan atau kita mengingin menggunakan KUHP penjajahan yang sudah selesai setahun saya sebagai dosen berarti saya mengajarkan KUHP hasil penjajahan itu dan juga ini hal lucu jadi terpenegak hukum ini menegakkan hukum penjajahan dengan korbannya yang sudah jutaan manusia karena filosofinya harus berubah filosofinya berkriminalisasinya pertanggung jawabannya korporasi dan juga jenis pidananya bisa alternatif dan sebagainya jadi soal kejahatan korporasi pun akan tersingkut disini ini hal baru juga ya sudah kalau sekarang itu hanya berlaku untuk kejahatan tertentu tindakan pencucian uang pencucian uang tindakan pidana korupsi tindakan kelingkuan hidup terorisme terorisme kan ada diubarkan jadi diubarkan tapi nanti ketentuan ini akan ditarik masuk buku 1 ke AWP dan berlaku semuanya seperti di beberapa negara lain juga begitu bisa melakukan pencurian dan sebagainya ini ada masa peralihan begitu diketop untuk sosialisasinya berapa lama sosialisasi itu diberi waktu dua tahun dua tahun namanya periode peralihan ini karena banyak undang-undang yang disesuaikan dan terutama sosialisasi baik pada masyarakat peneraga hukum melalui suatu undang-undang 6 undang-undang pemberlakuan ke AWP nanti diperinci apa yang terjadi termasuk hukuman ratai harus selesai jadi selama dua tahun harus selesai sosialisasi dan pembenaran perundang-undangan ini dan akhirnya bisa berlaku dengan sebut tapi saya pandang penting ya sekali lagi bahwa kita harus lebih terbuka sosialisasi pada masyarakat ini artinya mereka pangkritik person dan sebagainya kita undang setiap langkah perubahan kita undang seperti yang terlakukan ini nanti kan tidak ada misperception dan sebagainya yang terjadi kan karena misperception atau penyesatan mungkin bagi orang tertentu memang sebagai alat politik bisa tersendiri bisa alat politik kebetulan saja kebetulan berbarengan dengan undang-undang KPK di ruisi undang-undang masyarakatan berkaitan dengan pelantikan residen dan sebagainya lalu orang berpikir apakah ini politisasi dan sebagainya yang tahu mereka sendiri kalau saya sih tidak urusan ditunda ya silahkan saja tapi harus selesai dengan maka itu sangat baik sekali kita berubah undang-undang 12 1911 tentang carryover itu kita harus antisipasi ini nanti gg tidak berhasil ini undang-undang carryover sudah didok sudah selesai jadi gak akan balik lagi dari nol dan sudah masuk dalam pipeline sudah dibicarakan tinggal kelanjutannya detikers demikian binyang-binyang saya dengan Profesor Muladi Ketua Tim Perumus Revisi KUHP Semoga apa yang beliau paparkan dapat mengklirkan sejumlah kontroversi yang berkembang di masyarakat dalam beberapa hari terakhir ini terkait sejumlah pasal yang dianggap bermasalah bahwa revisi KUHP ini dinilai lebih buruk dari KUHP warisan Belanda kita jumpa kembali dengan narasumber dan isu yang lain KUHP 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 KUHP